Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya Pemirsa, Haja Herlinawati Syahril Darham turut memberikan apresiasi tinggi terhadap rencana Hari Keluarga Nasional yang akan digelar 4 dan 5 Juli 2019 mendatang di Kalimantan Selatan dengan mengajak dan menghimbau perempuan Banua wajib memiliki kompetensi. Provinsi Kalimantan Selatan didaulat BKKBN Pusat menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-26 pada 4 dan 5 Juli 2019 yang rencananya akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Haja Iryana Joko Widodo. Haja Herlinawati Syahril Darham yang pernah menjabat Ketua Umum Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel era tahun 2000 hingga 2005 mengapresiasi dan mengajak seluruh keluarga di Banua untuk mensukseskan harga Nas ini. Herlina juga berpesan untuk menguatkan peran keluarga sebagai fundasi bangsa dan mengajak kaum perempuan memiliki kompetensi di skala bidang membangun Banua mandiri dan terdepan. Alhamdulillah kami sebagai ibu dan tokoh perempuan di Banjarmasin tentunya kami berpesan kepada kaum ibu-ibu dan kaum perempuan supaya lebih meningkatkan profesi dan meningkatkan ketampilan. Nah terutama spesifik khas kita atau Kalimantan Selatan pesan kami kepada ibu-ibu dan kaum perempuan yang ada di Banjarmasin dan Kabupaten Koha. Nah tentunya kita kalau kita beraktifitas dan berkegiatan tentunya kita bereskan di rumah tangga dulu. Jangan meninggalkan hak dan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga. Ditambahkan Herlinda, melalui Hari Keluarga Nasional peran keluarga sangat penting sebagai komunitas terkecil di masyarakat untuk mampu melahirkan generasi terdidik guna membangun Indonesia dan Banua yang lebih baik lagi ke depannya. Rano Welum, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!